Perjuangan kemerdekaan Indonesia Sebuah perjuangan yang harus dibayar mahal dengan darah dan air mata Di dalam bulan kemerdekaan ini Sans Film akan mengisahkan kisah sejarah seputar perjuangan kemerdekaan Indonesia Dimana pada video kali ini Akan mengisahkan kisah seorang anak dari orang terpandang Belanda Yang bersahabat dengan anak dari pertani miskin yang bekerja padanya Sering berjalannya waktu Kedua sahabat ini mengarungi jalan hidupnya masing-masing Hingga tibalah agresi militer Belanda yang kedua di Indonesia Dan mereka berada di pihak Belanda dan pihak Indonesia Bagaimanakah kisah persahabatan mereka Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Dari sebuah film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Kisah berawal di tahun 1946 Di atas sebuah gedung kolonial Belanda Nampak dua pejuang Indonesia sedang merobek bendera negara Belanda Menjadi bendera Indonesia Kisah kemudian beralih di sebuah kem pelatihan militer di Belanda Seorang komandan yang bernama Sersan Van Bergen Melatih para tentara muda sebelum dikirim ke Indonesia Untuk agresi militer Pada malam harinya Para tentara menyaksikan sebuah film yang menjelaskan Bahwa tujuan pemerintah Belanda mengirim pasukannya menuju ke Indonesia adalah Mereka ingin memulihkan Nusantara setelah mundurnya pasukan Jepang Namun faktanya Belanda berniat menjajah lagi Dan merebut kemerdekaan Indonesia Seorang tentara yang bernama Johan Tiba-tiba teringat dengan masa lalunya Dia pun melihat sebuah foto masa kecilnya bersama seorang anak pribumi Kemudian Kisah beralih ke delapan tahun silam Tepatnya di tahun 1938 Ternyata Johan pernah tinggal di Indonesia di desa Kebonjati Ayah Johan merupakan pengusaha perkebunan teh yang sangat kaya raya Saat masa kecilnya Johan menjelin persahabatan dengan seorang anak Indonesia yang bernama Uruk Uruk ini adalah anak dari seorang kepercayaan ayahnya Johan Yang bernama Depo Uruk juga sering mengajak Johan bermain bersama di lingkungan sekitarnya Saat bermain di danau Uruk memberitahu berbagai hantu yang ada di tanah air Hal itu pun membuat Johan ketakutan dan melempar dayung ke danau Dia mengira kalau di dalam danau ada wewe gombel Dan gara-gara Johan melempar dayung ke tengah danau Mereka berdua pun tak bisa pulang Untungnya saat sudah malam Ayah mereka sibuk mencari Dan berhasil menemukan mereka yang sedang terjebak di danau Setelah kejadian itu Johan dan Uruk dimerahi ayahnya Dan dilarang bermain bersama untuk sementara waktu Namanya juga masih bocah Mereka berdua tak menghiraukannya Bahkan Uruk dan Johan membuat sumpah persahabatan Kemudian Kisah kembali saat pasukan Belanda sudah tiba di Batavia Yang kini kita kenal sebagai kota Jakarta Johan mengunjungi sebuah kamp pengungsian warga Belanda Di sana Johan bertemu dengan gurunya sewaktu di sekolah yang bernama Lida Lida sangat terkejut melihat Johan sudah dewasa dan menjadi tentara Belanda Lalu Johan bertemu dengan pamannya yang bernama Chris Chris memberitahu jika ayah Johan berhasil selamat dari serangan Jepang Dan kini masih tinggal di Kebonjati Mendengar itu Johan segera pergi kesana bersama Tiwan untuk menemui ayahnya Sesampainya di Kebonjati Johan menyempatkan diri pergi ke danau Tempat dia dulu bermain dengan Uruk sahabatnya Namun saat ini Johan belum mengetahui dimana Uruk berada Dan tiba-tiba Johan disergap oleh seorang pejuang Indonesia Johan mengira pejuang itu adalah Uruk yang mencoba menanyakan identitasnya Tak lama kemudian Tiwan datang memberikan tembakan Hingga membuat pejuang itu kabur ke dalam hutan Kemudian Johan mengunjungi tempat tinggalnya dulu untuk menemui ayahnya Malangkah terkejutnya Johan melihat ayahnya sudah tewas bersimba darah Johan pun sangat bersedih dan segera mengubur jasad ayahnya Kisah kembali ke masa lalu Terlihat keluarga Johan sedang mengadakan upacara kebangsaan Sementara Uruk dan ayahnya bertugas menghibarkan bendera Belanda Selesai upacara, para warga Belanda pun berpesta Sedangkan rakyat pribumi hanya memandangi kemewahan mereka Acara mereka pun berlanjut hingga malam Hendrik ayahnya Johan mengajak pertemunya untuk berenang di danau Namun saat Chris berenang Dia mengerjai Johan sampai ketakutan dan terjatuh ke danau Beberapa hari berlalu, Johan terbangun dari pingsannya Hendrik tahu jika depo ayah Uruk telah mati tenggelam setelah menyelamatkan nyawanya Mendengar hal itu, Johan merasa bersalah Bersama Uruk, Johan mengunjungi makam depo untuk mendoakannya Kisah beralih di pemakaman Hendrik Johan menyangka kalau Uruk adalah pelaku yang membunuh Hendrik untuk membalaskan kematian ayahnya Karena baru saja dia disergap oleh pejuang yang mirip dengan Uruk Namun lidah membantahnya Sejak penyerangan Jepang, Uruk pergi meninggalkan kebonjati Dan sampai saat ini, dia tidak mengetahui keberadaan Uruk Johan saat ini ditugaskan di Jawa Barat Dia menemui atasannya yaitu Mayor Van Bergen untuk meminta izin menyelidiki kasus kematian ayahnya Johan berjanji akan menangkap lakunya dalam kondisi hidup untuk diintrogasi Mendengar itu, Mayor Van Bergen menyetujuinya Johan membawa pasukannya menuju ke sebuah perkampungan tempat tinggal orang tua Uruk Sesampai di sana, Johan bertemu Santi, adik kandungnya Uruk Dan juga ibunya yang dalam keadaan sakit parah Santi memberitahu, jika dia tidak mengetahui keberadaan Uruk saat ini Lalu sang ibu memberikan foto Uruk sebagai kenang-kenangan Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar dari markas Belanda Jika tentara Indonesia akan menyicir wilayah tersebut Johan dan pasukannya pun segera pergi dari sana Namun dalam perjalanan, jembatan yang akan mereka lewati telah dihancurkan oleh tentara Indonesia Mau tidak mau, mereka terpaksa mencari jalan lain Tanpa mereka sadari, tentara Indonesia sudah memasang jebakan kawat di tengah jalan Alhasil, Tiwan terluka parah di bagian lehernya Walau begitu, mereka berhasil menangkap seorang tentara Indonesia untuk diintrogasi Johan berusaha menanyakan lokasi persembunyian tentara Indonesia Dan keberadaan Uruk Walau disiksa, tentara ini pun tidak mau memberikan informasi apapun Proses interogasi pun diambil alis sama atasannya Sementara Johan mengunjungi Tiwan yang sedang dirawat oleh suster Rita Tiwan yang tak kuat menahan sakit Johan meminta Rita memberinya morfin Namun Rita mengatakan, kalau saat ini dia kehabisan morfin Di saat mereka berdua sedang asik ngobrol Tiba-tiba, Johan mendengar suara teriakan Dan ternyata, si Mayor sedang menyiksa tawanan dengan cara ekstrim Dan jika dibiarkan, tawanan itu bisa mati Johan meminta Mayor untuk melepaskan tawanan agar mendapat perawatan Walau si Mayor mau melepaskan tawanan itu Namun, ia mengancam akan melaporkan aksi Johan ini kepada atasannya Namun Johan tak peduli Meski seorang tentara Belanda Dia masih memiliki rasa kemanusiaan Kisah kembali ke masa lalu saat Uruk dan Johan berada di sekolah Mereka diajari ilmu pengetahuan dan lagu kebangsaan Belanda Setelah Depo meninggal, Uruk disekolahkan oleh ayahnya Johan Uruk sendiri merupakan seorang murid yang sangat pintar Saat Johan berulang tahun, Uruk memberi bambu runcing yang sudah dihias Namun Hendrik membatasi persahabatan mereka dengan mengundang semua teman-teman sekolah Johan Sementara Uruk dibiarkan main sendiri sehingga membuatnya sangat bersedih Karena yang datang semua anak Belanda Mereka mengira Uruk hanya pembantu Johan Bahkan mereka memperlakukan Uruk seperti budak Kemudian Johan mengapur ke Ibu Lida Tentang Uruk yang tinggal di kebun jati dan berhenti sekolah Ibu Lida pun sangat terkejut Apalagi Johan melontarkan pertanyaan yang sangat miris Mendengar itu, Ibu Lida memberikan jawaban yang bijak Jika manusia kedudukannya seterah dan saling menghormati Ibu Lida lalu mengajak Johan pergi ke rumah Uruk dan memujuknya agar mau sekolah lagi Namun Uruk menolaknya dengan alasan dia memilih menjadi petani Ibu Lida yang tak mau menyerah membuat Uruk jadi tidak enak Dan akhirnya Uruk mau melanjutkan sekolahnya Johan kembali menemui tawanannya untuk menanyakan keberadaan Uruk Namun sayangnya Johan tak menempat jawaban apapun Tak lama kemudian, Rita datang Dan melarangnya menginterogasi pasien saat dalam perawatan Saat Rita pergi, Johan menemukan beberapa morfin yang telah digunakan untuk tawanan itu Padahal Rita pernah mengatakan kalau dirinya kehabisan morfin saat teman Johan mengerang kesakitan Johan pun memergoki Rita di ruangannya Dan menemukan botol morfin yang disembunyikan di buah semangka Hal itu membuktikan kalau Rita bekerja sama dengan tentara Indonesia Bukannya dilaporkan keatasannya, Johan malah meminta Rita agar dipertemukan dengan Uruk Dan Johan berjanji akan merahasiakan kelakuan suster Rita Kesokan harinya, pimpinan militer Belanda menemui Johan Rupanya si mayor melaporkan Johan karena melarang menginterogasi tawanan Atas pelanggaran itu, Johan pun diberhentikan dari statuan militer Dan akan dipulangkan ke Belanda Saat di kamarnya, ada buca yang memberi pesan kepada Johan Ia diminta datang ke danau sendirian untuk menemui Uruk Saat Johan sampai di sana, bukannya Uruk yang datang Melainkan para pejuan Johan pun ditawan dan dibawa ke pos komando rahasia tentara Indonesia Kemudian kisah kembali ke masa lalu Persahabatan Johan dan Uruk masih terjalin hingga mereka tumbuh dewasa Mereka pun akan menonton film di bioskop Namun sesampainya di bioskop, mereka berdua tidak bisa menonton bareng Karena tempat duduk orang Belanda di depan layar Sedangkan rakyat pribumi hanya bisa menonton di belakang layar Walau sudah merdeka, rakyat Indonesia masih mendapat diskriminasi dari Belanda Supaya Uruk tidak kecewa, Johan akan menunggunya di warkop sambil ngopi Namun ternyata, Johan diam-diam menonton bioskop di tempat Belanda Dan sialnya, dia ketahuan oleh Uruk Kisah kembali lagi ke masa kini Sesampainya di pos komando, Johan sangat terkejut Melihat Lida bekerja sama untuk tentara Indonesia Selama ini, Lida menyiarkan suara kemerdekaan di radio Yang dilarang oleh pemerintah Belanda Lida memberitahu Johan Kalau nyawanya pernah diselamatkan oleh Uruk dan para tentara Indonesia Di saat pasukan Jepang menyerang Indonesia Setelah itu, para tentara membawa Johan menuju ruang tahanan Namun di tengah perjalanan, terdengar suara tembakan Di dalam kelariannya, Johan menemukan si mayor yang telah tewas diserang oleh tentara Indonesia Tak jauh dari sana, Johan melihat perkampungan orang tua Uruk yang sudah terbakar Alangkah terkejutnya, Johan melihat semua penduduknya telah tewas dihabisi oleh tentara Belanda Saat mendatangi rumah orang tua Uruk, dia melihat ibu dan adik kandung Uruk juga telah tewas Johan pun sangat bersedih melihat kekejaman negaranya Namun tak lama kemudian, Johan kembali ditangkap oleh tentara Indonesia Kemudian, kisah berganti di masa terakhir Johan dan Uruk bertemu Di sini, Uruk mulai merubah pandangannya terhadap Belanda yang dianggap sebagai negara penjajah Karena hal itu, Uruk sangat membenci Belanda dan akan bergabung bersama pejuang Indonesia Johan pun merasa kecewa dengan keputusan Uruk Kemudian, Uruk mengungkapkan semua yang selama ini ia pendak Uruk mengungkit kematian bapaknya demi menyelamatkan Johan saat terjatuh di danau Mereka berdua pun bertangkar hebat Sampai-sampai, Uruk mengusir Johan dari sana Kemudian, kisah kembali ke masa kini Lida mengunjungi Johan yang sedang ditahan Lida kemudian menjelaskan fakta sebenarnya Bahwa saat Johan terjatuh ke danau, ayah Johan lah yang menyelamatkannya Depo yang melihat arloji Hendrik terjatuh Ia mencoba mengambilnya meski ia tidak disuruh Namun sayangnya, Depo malah tenggelam karena tubuhnya terjerat tumbuhan air Hendrik merubah fakta kejadian itu Karena dia sangat malu dengan kematian orang kepercayaannya hanya karena arloji Sementara yang membunuh Hendrik bukanlah Uruk melainkan orang lain Lida juga memberitahu kalau Uruk telah ditangkap oleh tentara Belanda dan dipenjara di Bandung Karena Uruk telah mendeklarasikan kemerdekaan di gedung kolonial Belanda Kemudian, Johan pun disuruh bersiap-siap dan akan dibawa ke sebuah tempat Sesampainya di jembatan, ternyata tentara Indonesia melakukan pertukaran tawanan perang dengan militer Belanda Johan akan ditukar dengan 12 orang tentara Indonesia yang salah satunya ternyata adalah Uruk Johan pun tidak menyangka, akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan sahabatnya Uruk mengatakan, kalau nyawa seorang Belanda ditukar dengan 12 rakyat peribumi Itu artinya mereka masih belum setara Johan pun kembali mendekati Uruk Dia mengatakan, kalau pertukaran ini setara dengan seorang sahabat Kemudian, Johan memberikan arloji peninggalan ayahnya kepada Uruk sebagai tanda persahabatan mereka Uruk kembali mengucapkan sumpah tawalah tu tawalah na Yang artinya, jauh dekat tetap saudara Lalu kemudian, kisah pun berakhir Begitulah kisah perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia Dan pasukan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia Harus gagal karena perjuangan mereka Begitu pula dengan Johan Dari sekian banyak penjahat Belanda Johan adalah seorang yang sangat baik dan sangat menjunjung tinggi nilai kemalusiaan dan persahabatan Terima kasih kepada kalian semua yang telah menontonnya hingga akhir Dan kita bertemu lagi pada kisah sejarah, peran, dan pertempuran selanjutnya Sampai jumpa Jauh dekat tetap saudara